Masyarakat di Desa Kalibuntu, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, notabene sebagai petani garam. Musim kemarau tahun ini menjadi musim yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat setempat. Selain cuacanya sangat mendukung dalam proses produksi garam, kelompok petani garam Kalibuntu sejahtera satu ini juga menemukan teknologi baru agar hasil garam lebih banyak saat dipanen. Perbedaan tersebut sangat signifikan, di mana tahun lalu warga hanya bisa memanen 6-7 kali saja, namun sejak ada inovasi baru tersebut petani garam bisa memanen 15-16 kali. Dalam satu kali panen, per satu petak bisa mencapai 6-7 ton dengan ukuran petak 12x48 cm. Pasalnya, tahun ini diprediksi akan terjadi panen raya karena cuaca begitu terik dan kemarau yang panjang. Jumlah anggota petani garam sendiri berjumlah 9 orang di tiap kelompok. Dengan adanya unit pengelolaan garam ini, maka diharapkan bisa mensejahterahkan para petani garam di Desa Kalibuntu, Keraksaan, Probolinggo. Untuk hasil saat ini lebih bagus daripada tahun kemarin, karena kalau tahun kemarin bulan-bulan seperti ini sudah panen 6-7 kali. Nah sekarang sampai saat ini kita sudah 15-16 kali panen satu. Dua kali lipatnya mas? Dua kali lipatnya. Fakturnya apa sih mas? Jujatnya? Ya faktur cuaca termasuk sih dan juga faktor penerapan teknologi yang kita punya untuk Kalibuntu Sejahtera Satu yaitu teknologi ulir filter Rupan Bali. Jadi kalau kemarin ada teknologi ulir filter saja, nah sekarang ada teknologi ulir Pumban Bali. Dari Probolinggo, Ahmad Hadari, Madura Channel, melaporkan.